Tiba-tiba gak tau kenapa gue gak denger suara gak apa, mereka sih seperti seolah-olah kayak cek cok ya, kayak si perempuannya kayak teriak-teriak, kayak mau teriak-teriak gitu, kayak gini-gini gitu, tapi sambil berdiri. Tiba-tiba si laki-laki ini ngeluarkan p****** hati itu kecil gitu, itu loncat langsung memegang leher si perempuan itu, langsung ditikam gitu. Tikam sampe berkala-kala terus lehernya di... Hai, balik lagi bersama gue Rara dan... Sudah pun o... Di segmen... Baca! Hari ini kita bakal ngepask salah satu kasus yang ada di Kediri. Iya. Nah, yang kebetulan banget-banget kemarin Mas Sodo tuh kekediri. Betul. Dan tidak sengaja menemukan kasus ini guys. Kasus ini kalau gak salah ada di tahun 2021, dimana adanya penghabisan nyawa seorang gadis asal Bandung yang bernama Mira. Dia berusia saat itu 17 tahun. Ternyata motif p****** didasari oleh tarif yang tadinya sudah di deal di angka 700, jadi cuma 300 ribu. Nah, selengkapnya nanti kita bakalan bahas bareng sama Mas Sodo juga yang udah bener-bener menginap di hotel bekas penghilangan nyawa Mirna ini. Mas Sodo sama Bang Din waktu itu kekediri. Sebenernya kan ada keperluan lain lah ya. Iya. Tapi ternyata kalian menginap di hotel tempat penghilangan nyawa si Mirna. Mirna, Mirna. Oh iya, Mirna. Penghilangan si Mirna ini. Nah, waktu itu gimana sih kok bisa nginep di hotel itu? Gini, Mbak Rara, itu suatu kejadian ini yang juga gak disangka-sangka. Dan kasus hilangnya nyawa gadis Sati Kasal Bandung ini tuh berkaitan dengan si gadis tersebut adalah seorang pekerja. Oh iya. Online. Nah, karena dibicu oleh tarif yang sudah disepakati, tapi akhirnya tidak dipenuhi oleh si pelanggan tersebut. Hmm. Nah, waktu itu kenapa gue sama Bang Din itu nginep di hotel tersebut? Itu pertama karena dekat dengan stasiun Gediring. Oke. Itu paling cuma 10 menit. Pertama satu karena memang murah. Oke, budget nih. Murah. Walaupun ada yang lebih murah lagi tapi ini bisa dibilang tuh murah tapi menurut gue tempatnya bagus. Estetik. Estetik dan menurut gue jawa banget. Jawa banget. Nah, akhirnya gue pilih lah hotel ini. Hmm, oke. Dan, kebetulan kan gue rental. Rental mobil berikut dengan drivernya. Oke, ojol. Enggak. Dia kita sewa 12 jam penuh. Oke. Berserta dengan drivernya. Jadi sewa rent card dengan drivernya. Nah, kebetulan drivernya ini baik banget. Nah, kita akhirnya jadi kayak gini. Waktu kita di hotel itu dia tidak tunggu di mobil. Tapi kita suruh tunggu masuk ke dalam hotel juga. Ke kamar kita. Dan itu saya baru tahu. Eh, sorry. Gue tuh baru tahu saat si driver ini cerita. Waktu itu pas makan siang. Oh, makan bareng siang. Makan bareng. Makan siang bareng. Kemudian dia bilang gini. Mas. Karena tahu. Gue dan Bang Didin itu content creator. Apalagi berkata dengan kasus-kasus. Yang kriminal gitu ya. Dia ngomong. Mas loh. Mas. Hotel tempat sampean ini nginep. Itu tahun 2021 ada kejadian viral. Kasus penghilangan nyawa gadis cantik. Asal Bandung. Dia pekerja. Mas. Serius? Iya. Itu hotel ini. Hotel yang kita nginep ini. Gitu kan. Penasaran deh tuh dari situ. Akhirnya gue cari-cari tahu di beberapa media sosial. Beberapa kanal berita. Bang Didin juga akhirnya ya. Menelusuri berita tersebut. Bener. Bener ada ya. Hotel itu. Dan. Ternyata. Setelah gue cari tahu ya. Gue nanya sama. Bukan resepsionisnya. Tapi gue lebih. Tanya kepada ke. Bill Boy. Eh sorry. Apa tuh. Office Boy ya. Cleaning service. Cleaning service ya. Service room lah ya. Service room. Nah. Gue kulit-kulit. Gue tanya-tanya. Ternyata memang. Kamar yang. Dijadikan. tempat. TKP itu. TKP. Sudah. Dirubah. Nomornya dan. Bentuk. Eh. Sedikit desainnya. Oh. Yang kita tahu. Kamar itu adalah. 421. Di beritanya itu. Kamar 421 itu. Di dalam. Kanal berita nih. Di dalam. Kanal berita. Bahwa. Terjadinya. Penghabisan nyawa tersebut. Yang. Perbuatan sangat keji tersebut. Di. 421. Tapi kenyataannya. Kenyataannya. Yaitu. Dirubah menjadi. 42. Oh. Di balik. Gitu ya mas ya. Tapi diurut. Tetap berurut. Jadi berubah semua. Satu. Satu deret itu. Dan kamar itu. Ternyata. Ada di bawah. Tempat kita ngina. Yuh. Pas bawa bawahan. Itu gimana? Pas bawa bawahan. Nah. Dari. Dari. Kejadian tersebut. Dapet kabar tersebut. Gue sama Bang Din tuh. Tertarik. Buat. Buat. Uji nyali. Uji nyali. Seorang masodo. Uji nyali. Ya sebenernya sih. Kayak gak ada kerjaan aja ya. Tapi jelas. Eee. Gue penasaran aja. Iya ya. Gue penasaran. Mungkin juga gue mau. Mengedukasi juga temen-temen. Bahwa. Dimana pun tempat terjadi. Hal-hal yang. Menyeramkan gitu ya. Apa berkaitan dengan penghilangan nyawa itu. Gue ingin memberikan edukasi bahwa. Kayak gimana sih rasanya aja. Dan ternyata. Ya. Tidak ada hal-hal yang. Menurut gue tuh. Menyeramkan. Cuma. Pada saat itu gue. Mimpi. Oke. Berarti ini bakalan dibahas nih. Mimpi. Sesuatu yang. Menurut gue tuh. Berkaitan dengan kejadian. Di tempat itu. Nginep di atas semua Bang Din. Itu gue buka kamar lagi. Di mana lokasi kejadian. Dan. Perempuan cantik itu. Dihilangkan nyawanya. Buat. Buat kamar 412. Buat kamar 412. Berarti 412 lu bayar secara pribadi nih. Gue gak masuk ke kantor ya. Berarti buat itu. Buat itu doang. Buat uji nyali. Buat. Aduh kalau dibilang uji nyali ini gimana ya. Gue mau edukasi aja. Bahwa tempat itu ya nyaman. Karena gini. Jangan berpikiran. Memang sih kita punya. Tempat-tempat itu punya histori ya. Punya histori ya. Punya histori dan. Biasanya ruangan-ruangan itu akan merekam kejadian tersebut. Gitu ya. Tapi. Gue ingin memberikan pengalaman bahwa. Ternyata ya oven-ven aja. Kok kita di sini dan. Semua itu tergantung kepada apalah pikir kita. Tetap. Tapi yang jelas. Orang yang hilang nyawanya itu kan. Sudah di alam kubur. Ya. Apalagi dia dihabisi dengan. Dengan secara paksa. Secara paksa ya. Dihabisi secara paksa. Menurut. Menurut gue sih. Ya. Mudah-mudahan. Dosa-dosanya diampunin. Tepat itu. Layak saja untuk kita tinggali. Dan gak ada masalah. Makanya gue. Coba untuk tidur di tempat itu. Walaupun. Ada beberapa sih. Gangguan. Cuma. Gangguannya gak. Yang bagaimana-bagaimana ya. Nyaman kok. Tepatnya enak. Tapi pas. Mimpi yang penting. Itu mimpi yang gue dapetin. Lu kan. Penggiat supranatural nih mas. Pas lagi lu masuk ke hotel itu. Misal. Lu gak tau nih. Ada penghabisan nyawa di situ. Itu. Apa yang lu rasain? Suasananya? Ya. Suasananya. Hotelnya tuh enak banget. Hotelnya tuh bagus. Bagus banget. Mudah gue dengan harga segitu. Dengan red segitu tuh bagus banget. Bersih. Kasurnya bersih. Kemudian. Pelayanannya baik. Ramah ya. Tempat lobbynya juga luas. Kayak pendopo gitu. Terus. Nuasa-nuasa jawanya ada. Enak. Tapi memang. Nuasa Jawa itu ya mungkin kalau malam itu memang agak sedikit. Rasa-rasa gimana. Rasa-rasa gimana gitu suasana ya. Kalau malam hari kan. Kalau siang atau pagi. Bagus banget ya hotel. Dan nyaman menurut gue tapi servisnya overall oke. Itu view-nya? View-nya juga. Kalau view-nya sih di. Kan itu karena di kota. Oh. Jadi kalau untuk view di luarannya gak terlalu gimana-gimana. Mas Hodo mencoba langsung kamar penghabisan nyawa si Mira nih. Jadi kalau kita berkaitan dengan kasus itu kita juga prihatin ya. Perihatin banget. Karena perempuan ini ternyata itu dijual. Oleh pacarnya sendiri. Kan kalau untuk. Untuk apa. Historinya ya. Beritanya. Dan ini ada. Kita baca berapa artikel. Karena memang kita ketinggalan. Tapi sempat 2001 juga sempat denger berita ini. Sempat denger. Tapi kan waktu itu kita tidak. Tidak punya media ya. Tidak punya media. Iya. Dan perempuan ini tuh dijual juga oleh Mucikari. Jadi ada Mucikari juga. Suami istri. Dari berita. Mucikari suami istri. Yang memang mengiklankan si wanita ini. Melalui media aplikasi. Iya. Ternyata dia itu menyewa dua kamar. Dan yang uniknya lagi. Jadi gini. Si pacarnya itu dan Mucikari itu menyewa dua kamar. Satu untuk mereka tinggal. Menginap. Satu lagi untuk kedatangan tamu. Dengar beritanya. Baca kisahnya itu. Gua di hati mengelah nafasnya gini. Kalaupun memang pekerjaannya itu kotor. Tapi dengan kejadian itu. Dia dipaksa menghilangkan nyawa. Atau mungkin memang dia. Dipaksa untuk. Menjual dirinya gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana. Histori si wanita cantik. Inasal Bandung ini jauh-jauh ke diri. Mudah-mudahan. Orang yang menghabisi nyawa. Dan orang-orang yang memanfaatkan dia itu. Ya bisa. Istilahnya itu. Dosa-dosanya. Ke mereka semua lah. Iya lah. Dan saat dia meninggal itu. Bisa. Husnul Khotima. Mudah-mudahan. Amin. Kita tidak melihat siapa. Apa pekerjaan sebagainya. Mudah-mudahan. Apapun yang terjadi sama dia itu. Bisa. Mengampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Nah. Di berita itu kan sangat s*****. Sampai. Banyak. Warna merah itu. Bercampur di seluruh. Apa. Kamar. Ya. Saking biadabnya orang itu menghabisi. Nyawa si. Eh. Gadis satik ini. Mira ini. Si Teh Mira ini. Nah. Saat membaca artikel tersebut. Berita tersebut. Akhirnya. Dengan. Dengan apa ya. Eh. Hati ini berpikir. Ah. Mau mengedukasi lah. Mau coba. Tidur di tempat tersebut. Akhirnya gue buka kamar. Oke. Satu. Dan gue mengatakan ke Bang Didin. Malam hari ini. Gue pinjem kameranya dulu. Nah. Tapi ternyata kamera yang kita buat itu tidak bertahan lama. Akhirnya gue pakai kamera handboard. Oke. Dan gak ada lighting di situ lah. Gak ada lighting. Berarti bener-bener real dari lampu. Lampu hotel aja. Lampu hotel aja. Jadi gak. Gak perlu gue gulapin banget. Karena gue gulapin gak keliatan kan. Nah. Itu sekitar jam. Sebelas lah. Gue coba untuk. Mulai. Untuk. Tidur di tempat itu. Dan gue kasih tau ke kamera gue itu. Bahwa di situ tuh ruangannya bersih rapi. Posisi dua tempat tidur itu masih sama seperti yang dulu. Masih yang maksudnya posisi dua tempat tidur. Emang dia tuh dua twin. Oh twin bed. Twin bed. Twin bed begitu. Twin bed ya. Twin bed gitu. Jadi. Sama seperti kejadian pada 2021 itu. Kalau dibilang posisinya sebagainya itu masih sama persis. Itu hasil dari gue menggali informasi. Nah. Mulai lah gue tidur di situ. Saat gue buka kamar itu sore ya. Sore gue datang. Udah datang ke situ udah ya. Istilahnya gue udah mandi di situ dan sebagainya. Baru gue record itu sekitar jam sebelas. Untuk menginformasikan kita untuk membawa gue mau tidur di situ. Gue beritahu kamar dulu dan sebagainya. Menurut gue juga nggak creepy-creepy banget. Karena tempatnya tuh nyaman. Nggak horror-horror banget di tempat itu. Kamar mandinya bersih. Kasurnya empuk. Berdah. Pokoknya enak deh ya. Akhirnya gue coba tuh tidur. Dengan kamera stand-by. Tidur dulu. Sendiri atau sama Bang Dini? Sendiri. Kan Bang Dini udah di kamar atas. Kamar yang pertama gue check-in kan. Ini sengaja berarti ya? Sengaja. Sengaja. Sengaja gue memang buka kamar lagi. Ini cukup sama HP doang nih. Cuma sama HP gue doang. Dan gue nggak tahu nih handphone ini bertahan berapa lama. Maksudnya untuk record. Akhirnya gue taruh di pojok. Dengan pencahayaan lampu tidur hotel. Gue coba untuk tidur. Gue pribadi nyaman-nyaman aja. Sekali lagi. Gue tidur-tidur aja. Mungkin karena gue kan orangnya pelor ya. Iya. Gue tidur. Gue dan udah. Tau-tau udah. Lost aja. Nah. Ternyata kamera gue tuh cuma bertahan tuh setengah jam. Ternyata cuma setengah jam bertahannya kamera gue tuh. Pas gue cek-cek. Sejam lah. Sejam lebih. Sejam-sejaman. Pas gue tidur itu. Disitu. Gimana sih Ra? Kalau orang mimpi. Mimpi tuh kan kita tato. Terjadi sesuatu aja gitu ya. Maksudnya terjadi sesuatu aja mimpi. Itu gue mimpi bener-bener berdiri di dalam kamar itu Ra. Gue berdiri di pojokan tepat kamera gue tuh berdiri. Iya. Gue berarti. Eh. POV-nya lu itu. Iya. Jadi gue sekarang kan. Gue merinding. Kok gue merinding sih ceritanya gue. Padahal gue. Disana gak merinding gue. Iya kan. Itu kan POV lu kan langsung. Iya. Jadi gue. Seolah-olah itu gue. Kayak gue merasa gak tidur. Gue lagi berdiri. Di samping kamera gue. Itu gue ngeliat. Cowok kurus. Ya. Dengan. Jaket. Kalau gak salah. Hitam ya. Gak tau gue. Mungkin bener mungkin gak. Gak arti gue dengan jaket hitam. Memang mukanya. Badannya kurus. Mukanya gak kelihatan. Itu. Perempuan. Yang gue baca artikelnya itu. Yang memang dihabisi disitu. Itu ada di tempat tidur. Gue lagi berdiri. Berdiri ke. Iya. Gue sendiri. Berdiri. Berdiri. Itu kayak liat-liatan sama si cowok itu. Cowok itu udah di depan pintu Ra. Tiba-tiba. Gak tau kenapa. Gue gak denger suara gak apa. Mereka sih seperti seolah-olah kayak cek cok ya. Kayak si perempuannya kayak teriak-teriak. Kayak mau teriak-teriak gitu. Kayak gini-gini gitu. Tapi sambil berdiri Ra. Tiba-tiba si laki-laki ini. Ngeluarkan. Gitu. Kecil gitu. Itu loncat. Langsung. Ngemegang leher si perempuan itu. Langsung. Langsung ditikam gitu. Sampai berkali-kali. Terus lehernya di. Itu berkali-kali. Gue ngeliatnya berkali-kali. Itu kayak gue ngeliat kejadian di depan gue gitu. Kayak gue berdiri ngeliatin. Tapi suasana memang suasana yang beda. Sunyi gitu ya loh. Jadi pas gue berdiri di samping handphone gue itu ada handphone gue Ra. Jadi gue kayak gak tidur. Berdiri. Pas gak lama kemudian gue nengok begini. Ada laki-laki gitu loh. Terus ada perempuan. Terus ada perempuan. Yang memang. Gue berpikir. Oh. Ini kayak gue mimpi. Ini gitu. Pas ngeliat kejadian itu gue. Gue mikir. Wah itu gue mimpi. Jadi ini kayak loncat gitu. Si laki-laki tuh ke atas kasur sambil megang lehernya. Jadi dia posisinya di atas kasur nih yang. Si perempuan itu. Oh si perempuannya. Berdiri. Loncat si. Laki-lakinya loncat ke kasur itu kayak orang nomplok gitu loh. Nomplok langsung megang lehernya langsung di. Di. Berkali-kali tuh gue liat. Nah. Gue malam merinding cerita di sini loh. Gila. Dan itu. Cepet. Mungkin hitungan berapa nanti gue gak lama. Abis itu gue ya bangun ya tau-tau udah jam berapa. Udah siap banget. Kan akhirnya gue bikin video lanjutan. Karena iPhone gue jatuh. iPhone gue jatuh. Mati. Bukan pecahan jatuh mati. Jadi kayak miring gitu. Ke kasur yang di sebelahnya gitu. Pas gue liat. Ternyata. Ya gitu. Kamer gue kayak bergeser gitu. Kamer gue kayak bergeser. Terus mati gak lama tuh mati. Dan gue akhirnya bikin video. Saat bangun paginya aja. Dan gue bilang gak terjadi apa-apa. Memang gue pules-pules aja tidur gitu. Cuma mimpi itu belum bisa gue terjemahkan. Baru sekarang nih bisa gue obrolin. Oke. Bang Din gimana? Nyamperin lu? Bang Din di atas ya. Oh iya iya. Dia mah molor. Tidur di kamar atas. Di kamar satu laginya. Jadi pas pagi setelah gue bergeser. Baru gue ke atas itu. Dan dia nanya. Lu ceritain dong nih. Baru tuh video gue omper ke Bang Din. Di cek sama dia. Dan hari itu juga di cek sama dia. Dilihat itu ada yang suara siul. Kayak ada suara siul. Buong. 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 mau gitu dan pas gue lagi apa tuh Hai apa nutup hording-hording-hording disitu ada suara siul katanya dan gue nggak tahu itu bener-bener nggak tahu kamera gue bergeser gue nggak tahu makanya pas gue bikin video lanjutan gue bilang wah nggak terjadi apa-apa di sini nyaman-nyaman aja gitu pada ada gangguan hanya sekedar itulah yang paling bikin gua bertanya-tanya itu mimpi mimpi itu apakah itu apakah itu adalah penggabaran kejadian pada saat itu atau Oh sebenarnya bisa sih Mas soalnya kalau dikanal berita itu pas lagi kita cek ya itu emang si pelaku nih si pelaku itu ngebawa yang di ujungnya itu emang kayak ada gaji gitu untuk menghilangkan nyawa sendiri Oh jadi memang alat buktinya itu ya mungkin dari mimpi itu ya lu dikasih tahu iya iya cara kronologinya tuh iya ya memang pas saat kejadian mimpi itu suasana mimpi gimana ya Raya kayak ngambang-ngambang gitu kan ya sudah mimpi itu memang gua ngeliatnya terakhir kali itu pas dia ditomplok itu dan di berkali-kali di itu langsung kayak tenggitu aja gelap aja tapi kalau kita ngeliat ngeliat di beberapa foto juga kan banyak ceceran merah-merah itu di lantai itu mereka kasur-kasur ya banyak banget dan memang sadis itu dan gua apa ya Hai menikmati pengalaman itu nggak pernah gue lupain karena itu suatu kegiatan yang enggak kita rencanain iya bener sama sekali nah untuk pembahasan kali ini yang spesial langsung dari Mas Sodo yang udah kesana kita boleh spill deh si hotel jangan dong nggak salah ya yang penting deket eh pokoknya deket stasiun ke diri kalian boleh merasa coba untuk nginep kali ya Iya oke malam ini gua tutup Mas Sodo makasih banyak kita udah bisa eh udah bisa kita udah sharing-sharing nih tetap mengalapannya juga oke guys kita udahin aja nih untuk segmen lacak malam hari ini gua Rara Sudobono cabut bye hai 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 hai